Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Perkenalkan, nama saya Ananda Salfa Salsadila Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Syariah Nah, kali ini podcast pertama saya teman-teman Jadi, disini saya akan membahas mengenai tentang Peran mahasiswa dalam memperkenalkan pentingnya investasi emas Kepada generasi milenial sejak dini Mendengar kata investasi adalah sebuah hal yang tidak asing Investasi sendiri ialah suatu kegiatan menanamkan modal Baik langsung maupun tidak Dengan mengharapkan pada suatu waktu nanti Pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut Definisi investasi sendiri menurut KJK Yaitu penanaman modal Biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktifal lengkap Atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan Banyak contoh investasi diantara lainnya Seperti saham, suku, deposito, obligasi, menabung, asuransi, dan reksadana Bahkan tidak berhenti di situ Investasi lainnya bisa berbentuk pembelian tanah, emas, dan perhiasan Dan menjalankan suatu bisnis juga merupakan salah satu investasi Mengenal segala bentuk investasi menjadi pembelajaran Agar dapat memilah dengan baik harus memulai investasi dari yang mempunyai resiko kecil dan keuntungan yang besar Investasi sendiri bisa dilakukan oleh individu maupun badan usaha seperti perusahaan Disederhanakan lagi bahwa investasi itu Ialah mengembangkan uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa depan Untuk mencapai suatu tujuan tertentu Investasi sendiri memiliki tujuan berbagai macam Sesuai dengan jenis investasinya Bagi generasi milenial disarankan untuk investasi individu Dikarenakan bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik Mempertahankan pendapatan dari inflasi Serta meninggalkan warisan untuk keluarga Nah tunggu apa lagi nih teman-teman Bagi generasi milenial yang baru ingin menabung dan menyimpannya dalam jangka waktu panjang Investasi emas merupakan hal yang tepat Dikarenakan nilai aset yang cenderung stabil Serta bebas bunga Melatih disiplin dalam mengelola kondisi finansial Dan juga meningkatkan nilai aset serta kekayaan pribadi Dan yang paling penting ialah mempersiapkan diri untuk masa depan yang cemerlang Ayo bagi generasi milenial Mulai belajar finansial dan juga belajar dalam berinvestasi Nah ada 5 cara investasi emas yang mudah bagi pemula Yang pertama pastikan tujuan investasi emas Sebelum memulai investasi emas pastikan anda tahu untuk apa tujuan anda berinvestasi Yang kedua pantau perkembangan harga emas secara berkala Yang ketiga beli emas di tempat yang terpercaya Yang keempat tempat penyimpanan emas harus yang aman ya teman-teman Dan yang kelima fokus masa depan Nah tunggu apa lagi nih teman-teman Yuk investasi emas dari sekarang Memperkenalkan investasi emas kepada generasi milenial Merupakan sasaran yang tepat Dikarenakan nilai aset yang jarang mengalami perubahan Pembelian dan penjualan yang bisa dilakukan di mana saja Serta modal yang relatif terjangkau Merupakan sebagian kemudahan yang bisa dirasakan ketika investasi emas Yuk bagi generasi milenial Mulai belajar mengelola finansial Dan juga belajar dalam berinvestasi dari sekarang Sekian dulu teman-teman Sampai jumpa pada podcastku yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh